Kisah Sikancil menjadi sangat populer di kalangan anak-anak hingga orang dewasa, terutama di negara Indonesia dan Malaysia. Mereka dikenal dengan kecerdikannya dalam menyesuaikan segala macam rintangan, seperti ketika mengelabui baktani, anjing, maupun buaya. Binatang inspiratif ini akan menjadi tokoh utama di video kali ini. Dan inilah Sikancil, si rusatikus pengisi dongeng anak-anak. Hai, selamat datang di Teman Sains. Taukah kalian nama lain dari Kancil? Di beberapa daerah, Kancil juga disebut pelanduk atau mousdir. Mereka adalah mamalia berkuku genap terkecil di dunia dan bergerapan dekat dengan rusat dan kijang. Diketahui bahwa keluarga Kancil adalah binatang purba yang sudah ada sejak 34 juta tahun yang lalu, dan tidak banyak perubahan yang mereka alami. Pada masa modern ini, Kancil hanya memiliki 10 spesies saja di dalamnya, yang sebagian besar tinggal di wilayah Asia Tenggara, India, dan Sri Lanka. Kecuali spesies Kancil air, mereka hanya hidup di benua Afrika. Banyak dongeng yang menceritakan betapa beraninya si Kancil saat menghadapi binatang lain. Namun, faktanya Kancil merupakan binatang yang sangat pemalu. Ketika Kancil merasa gelisah dan ada yang membahayakannya, mereka akan mengetukkan dagingnya ke tanah beberapa kali, 4-7 kali, untuk mengusir musuh sekaligus memberikan peringatan ke Kancil lainnya. Dan setelah itu, mereka akan langsung melarikan diri. Pada beberapa kasus, biasanya Kancil akan terdiam membeku saat ada hewan lain atau manusia yang mengejutkannya. Setelah membeku beberapa saat, hewan ini akan melarikan diri dengan berlari zigzag melalui hutan. Cara lari itu dilakukan agar musuh atau hal yang mengejutkannya tidak bisa mengikuti. Dari semua jenis Kancil, spesies Stragulus Kancil adalah anggota terkecil. Dengan tinggi bawahnya 20 cm, panjang kepala dan tubuh sampai 48 cm, dan berat 0,7 hingga 2 kg saja. Meskipun berkerabat dengan rusak dan gijang, Kancil tidak memiliki tanduk di kepalanya. Namun, mereka menumbuhkan gigi taring panjang yang bisa tumbuh hingga keluar dari mulutnya. Dan taring pada pejantan akan tumbuh lebih panjang yang digunakan untuk mempertahankan diri maupun mempertahankan wilayahnya dari Kancil lain. Dalam kesehariannya, Kancil bisa beraktivitas pada malam maupun siang hari. Memakan aneka buah-buahan yang jatuh di tanah, bujuk dedaunan, dan juga jamur. Kancil menempati hutan-hutan tropis serta membuat sarang di jela-jela bebatuan atau di lubang kayu. Mereka juga termasuk binatang yang soliter atau penyendiri, dan hanya bertemu Kancil lain saat musim kawin tiba. Dalam perkembang biakannya, Kancil bisa hamil selama 140-177 hari, lalu melahirkan 1-2 anak saja. Lalu, ada fakta unik tentang spesies Kancil Air atau Water Safe Rotten. Untuk menghindari pemangsa, mereka tidak hanya lari, namun juga mencari perairan seperti sungai atau danau. Mereka akan menyeburkan diri lalu menyelam. Dan dari sanalah nama mereka berasal. Bahkan, mereka bisa menyelam selama 5 menit dan akan mengintip ke permukaan sesekali untuk memastikan pemangsa mereka sudah pergi. Sekarang, kita bergeser sedikit di Vietnam. Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya spesies Kancil Bunggung Berak terekam setelah hilang selama 30 tahun. Saat itu, para peneliti memasang kamera pengintai di hutan setelah mengetahui beberapa kesaksian masyarakat setempat tentang seekor Kancil yang terlihat. Dampak baiknya, kemunculan Kancil Langka ini memicu kesataran masyarakat tentang kelestarian Kancil beserta habitatnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang si Kancil? Apakah mereka masih menjadi tokoh yang sering diceritakan di sekolah-sekolah kalian? Hei, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Science untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.